Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi yang bisa menemukan semua foto dan video yang disembunyikan di Android. Ya, jika kalian merasa curiga dengan adik ataupun pasangan kalian menyimpan foto atau video, maka kalian bisa menemukannya dengan aplikasi ini. Oke, untuk contoh di HP saya ini di galeri, untuk foto dan videonya hanya sedikit saja. Bahkan nggak ada video ya, hanya beberapa foto saja. Nah, untuk mengetahui apakah di HP ini ada foto dan video yang disembunyikan, kita bisa mengetahuinya dengan menggunakan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Data Recovery. Aplikasi ini gratis, bisa kalian download di Google Play Store ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya. Sekarang kita buka untuk aplikasi ini. Setelah itu, kalau ada penawaran pemayaran, kita lewati saja. Kemudian di sini kita pilih recovery image untuk mencari foto yang disembunyikan di HP. Kita pilih. Tunggu beberapa saat untuk pemendayan file sedang berlangsung. Oke, berikutnya akan ditemukan banyak sekali foto di HP ini. Kalau tadi hanya ada 1-2 foto ya. Dan ternyata setelah di-scan untuk fotonya ini banyak sekali. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian untuk melakukan scan video, tinggal kita pilih di sini video. Kita lewati. Lalu tunggu hingga proses scan video berhasil dilakukan. Nah, di sini ditemukan banyak video yang disembunyikan di HP ini ya. Dan selain ditemukan, di sini pun untuk videonya bisa diputar. Oke, itu dia teman-teman untuk aplikasi yang bisa menemukan foto dan video yang tersembunyi di HP Android. Yaitu aplikasi Data Recovery. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.